Intro Berdasarkan alat bukti yang cukup, keterangan saksi semuanya, hari ini sudah kita periksa dan kita tahan. Ini bukan cuma status soal kacung WHO itu saja? Bukan, ada postingan tanggal 13 dan tanggal 15. Dan sekarang kita berlakukan untuk protokol rapid test. Ke-28 ada dua undang-undang ITE, ancamannya 6 tahun. Selain ITE, ada lagi? Ya, ada beberapa pahlawan terkait dengan ITE juga. KUHP? KUHP juga kita juntuhkan. Itu tentang apa, yang KUHP? Pencemaran nama baik juga. Untuk alasan penahanan supaya nanti tidak mengulangi satu perbuatannya. Kalau kita ketahui kan tanggal 15, tanggal 13 itu kan masalah yang kacung WHO, kemudian yang masalah ibu-ibu hamil yang di rapid test. Pesan saya kepada semua media adalah semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada ITE kemarin. Dan ya, saya sekarang di sel tidak apa-apa. Yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang harus kehilangan bayinya. Pesan saya kepada semua media adalah semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada ITE kemarin. Dan ya, saya sekarang di sel tidak apa-apa. Yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang harus kehilangan bayinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!